apa ya rancangnya panjang-panjang kecil-kecil yang panjang panjang-panjang apa namanya, ada pendil-pendilnya gitu loh bro hei sobat tembakau, salam bakar cek kicrop bakar bro say kembali lagi ke channel kita sobat tembakau jadi hari ini kita let's take gini bro mantan karena kalau ini dengan flashback itu kembali kemana bisa kalau ini saya flashbacknya jadi tembakau sih ini adalah tembakau yang pertama kali kita review dengan gaya culunya kita tapi benar sih kadang saya melihat yang pertama kali pertama sendiri jadi video berapa kita ada tembakau saat itu review darawangi tapi saat itu kita beli darawangi dengan varian ya kok varian dengan darawangi kelas super itu info dari penjualnya di salah satu toko tembakau yang lumayan punya nama lah dan modelnya juga ber-on ya iya di tembak itu adanya cuma tembakau lokal alis lokal yang keluar dikatakan saya kali ini kita akan kembali review dharma wangi juga tapi ini dikemas oleh bruby beko oh istimewa mungkin dari bruby beko ingin menjual yang bukan varian apa namanya ya beda beda apa ya bro tembakau pilihan 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 yang dikemas dari model iya betul sekali jadi sudah bisa terlihat di depan sini teman-teman bisa melihat bungkusnya pun sudah kelihatan lah dari perusahaannya tembakau original seperti itu rehab quality ruby beko dharma wangi dharma wangi produksi CV ruby beko iya CV ruby beko sekarang siapa yang tidak kenal sama ruby beko apalagi di daerah jauh barat sana dunia pertembakauan dia sudah punya nama sendiri betul tapi sebetulnya saya berpikir ketika apa namanya pabrikan-pabrikan seperti ini biasanya Mayogas mau ngeluarkan yang hanya rasa-rasa ada varian sensasi rasanya sudah dibubungi tapi ternyata di sini ada tembakau originalnya dan dikemas rapi banget tapi sayangnya di sini tidak ada grammasinya berapa gram tidak ada ya kira-kira saya buka artuk gol saya buka artuk gol saya buka artuk gol saya alih tibangan jadi gak bisa masih bisa dibuka ini langsung teman-teman jadi gak ada plastiknya atau istilah katanya kan ada plastiknya lagi ini sudah plastik karena ya sudah plastik krek tembakauan ini tembakauan kering banget yang memang original sih ya bro ya namanya original pun itu apa ya langsung gimana ya maksudnya kering lah kering ya original sih namanya original itu bahunya gitu tapi kok tapi kalau yang lokal pet itu baunya agak harum sih bro iya betul sekali jadi saat bukan saat yang dulu kita beli itu aromanya sedikit wangi sedikit wangi karena namanya juga tembakau wangi iya maksudnya aroma tembakau khas wangi tembakau itu keluar tapi kalau untuk yang ini atau mungkin karena jadi kan ada istilah tembakau lama atau tembakau baru sama-sama namanya kan ada jika panenan tahun berapa atau ini panahnya mungkin kurang tepat makanya aromanya sedikit berbeda iya benar tapi untuk tekstur gimana berbong tekstur sama darmawangi itu dengan rancangannya tipis-tipis kecil-kecil dan juga namanya bintik-bintik apa ya penil-penilnya seperti itu jadi dengan tembakau seperti ini apa ya rancangannya panjang-panjang panjang panjang-panjang terus apa namanya ada penil-penilnya dan ini memang terlihat ini adalah tembakau original jadi tidak terlihat campuran dari beberapa tembakau jadi bisa dipastikan ini saya yakin jika ini darmawangi benar dan juga tidak ada yang namanya proses sangrai atau sak yang dimasak atau ini benar-benar real original tapi apakah rasa sama yang kita yang mode on apakah sama dengan kualitas lebih beko atau lebih sempurna atau lebih malah yang sempurna yang itu kita kita coba saja seperti itu masih sudah jadi juga punya kita tapi sekilas emang ini darmawangi banget masanya gini darmawangi secara garis saya darmawangi tapi saya sedikit menemukan perbedaan untuk aromanya tapi semoga saja sensasi misatnya dan rasanya atau ter tastenya tetap darmawangi karena menurut saya darmawangi itu punya diri khas tembakor sendiri jadi kalau merokok tembakor darmawangi oh ini darmawangi jadi apakah sama oke langsung kita coba coba bakal udah lama kita gak ngerokok original bro udah lama banget enak apa namanya kalau original atau lokal itu kerasa bener bener berorin gitu maksudnya apa ya rasanya kerasa banget dari panasnya iya baunya terus apa namanya gak ada proses untuk yang setelahnya kimia lah ya kan namanya juga di prosesnya itu kan ada kimia tapi ini gak original gimana gimana secara keseluruhan kalau saya mengatakan karakternya dermawangnya dermawangnya itu sama sama dengan kemarin yang kita review dari video yang pertama kali itu karakternya sama dari nyegeraknya dari tetapi nyegeraknya dermawangnya gak terlalu nyegerak kayak tembako lain ya maksudnya itu tembako original itu nyegerak tapi kalau dermawangnya nyegerak tapi tipis iya betul sekali untuk menemukan panasnya iya jadi ditemborkan itu dimurut atau merasa panas itu itu berarti memang dari berbako itu gak menghilangkan rasa itu iya betul kalau saya berpendapat ini bukan dermawangnya terbaik yang saya rasakan tapi ini tetap tetap istilahnya tetap enak tetap enak seperti tetap enak ini dermawangnya seperti ini hanya saja kalau untuk yang ini akan lebih baik kalau kita berikan sedikit cengkeh kalau untuk saya pribadi sedikit cengkeh karena mindset saya ya bro mas dermawang itu adalah dia yang harusnya itu halus halus kemudian memang ada sedikit rasa pahit dan gurihnya tapi tidak terlalu mendominasi dan yang paling penting adalah wanginya itu wangi khasnya itu iya karena mengajarinya situ dermawangnya namanya juga dermawangi dipolah pun seperti ini gimana karena biarpun sehalus-halusnya tembakau kalau itu masih tembakau rasangan original belum disak atau belum dicampur apa-apa tetap akan ada sensasi rasa pantasnya nyegeraknya tetap akan ada sehalus-halusnya tembakau tapi enak tapi enak sih bro gini kalau yang pecinta setelah kata tembakau lokal pasti seneng karena karakternya tidak hilang jadi rasanya itu ya rasa tembakau tembakau seperti ini tembakau seperti ini bukan rasa yang lain tapi ini benar-benar tebako kalau menurut saya seperti itu mungkin ini versi saya yang murah mungkin tersangkau 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 karena mungkin hanya berapa gan karena kalau kita di pasaran harga darah wangi juga tinggi bro macam-macam ada yang tinggi ada yang menengah ada yang termasuk bisa ekonomis jadi memang ketika kita menyebutkan darah wangi kita tidak bisa menjadikan mengerucutkan rasanya harus seperti itu tidak karena pun juga punya good dan kelas-kelas masing-masing tapi kalau dibanding lokal tembakau lokal memang darah wangi harganya agak tinggi kalau saya tahu seperti itu beberapa tembako-tembako yang lokal istilah kata dari Jawa Timuran paling tinggi adalah darah wangi karena memang itu the best sellernya sumbercang langsung mendeng darah wangi itu Jawa Barat lagi jadi darah wangi itu the best sellernya disana jadi salah satu tembakau sayur ya salah satu tembakau sayur terbaik kalau tembakau lakukan kita sudah tahu totok kemanggung suaranya masuk lah emang enak merokok original seperti ini jadi kita bisa ketika ini kita tambahkan cengkeh atau mungkin kalau yang ekstrim kelembak dan menyan kita bisa bereksamen untuk menciptakan rasa sesuai selera kita apalagi ini ditambah dengar karena ini kan tidak terlalu harum ya bisa ditambah dengan namanya swing wah cocok ini kita akan membuat tembako itu akan ada lauknya istilah kata seperti ini atau kalau tidak tembako darwang ini saya cocoknya mungkin akan saya campur dengan balistik 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 itu dia punya karakter rasa manis jadi kan biar ini sudah wangi tapi manisnya bukan manis yang manis manis seperti apa kayak molly gitu ya bukan bukan manisnya itu manis ya sensasi manis saat manisnya itu manis yang pas seperti itulah pas bukan manis perisa memang memang mungkin ada perisanya mungkin ada tapi itu karena prosesnya yang unik kan sampai berpajuk stik kotak seperti itu jadi punya karakter manis yang berbeda tapi mantap sih rasanya enggak terlalu berubah dengan karakter yang setelah katanya kemasan dari orang-orang itu tapi kalau saya boleh memilih saya cenderung akan cari darwa wangi yang dijiwal eceran eceran karena biasanya penjualnya dia mengerti ini darwa wangi produk tahun berapa panganan tanah mana seperti itu tapi mantap sih hanya enggak merubah karakter yang ada di situ di darwa wangi betul sekali jadi kalau saya mengatakan ini adalah darwa wangi tetap darwa wangi enak tapi bukan darwa wangi terbaik yang saya rasakan sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati